Dalam bulan Ramadan, saya tetap mengerjakan beragam tugas. Mulai dari menulis berita, menjadi MC, newscaster, dan produser. Pada saat lain, bersama keluarga, saya menjalankan ibadah di masjid. Terkadang, saya rindu pada keluarga besar di Indonesia. Rindu bersilaturahim dalam bulan Ramadan. Tetapi, Alhamdulillah, kerinduan itu terobati. Persaudaraan sesama muslim di kota ini sangatlah indah. Silaturahim meningkatkan ukhwah kami sebagai muslim yang bersaudara. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Masih dari Kompleks Bionet Center in America, saya dan Rio masih mengantarkan berbagai macam liputan tentang Ramadan, Minggu pertama Ramadan di Amerika Serikat. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita melihat wajah muslim Amerika, ini kan macam-macam ya. Itu yang saya sebetulnya sangat saya senangi. Ada dari berbagai budaya, terus berbagai ras juga. Nah, baru-baru ini sebuah festival film tentang keberagaman. Ini diselenggarakan di Rockville, Maryland. Judulnya Multified Film Festival. Ini untuk mendorong saling pengertian, toleransi, antar kelompok yang berbeda. Dan yang paling penting adalah mencari persamaan di antara yang berbeda. Di antara keragaman tersebut. Berbeda agama dan berbeda kepercayaan bukanlah menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian di dunia. Dengan mengenal latar belakang sejarah, adat, norma, dan budaya dari beragam agama di dunia, maka sikap saling menghargai dan toleransi akan terjalin dengan baik. Salah satu cara untuk saling mengenal adalah melalui media film. Pada akhir bulan Maret lalu, untuk pertama kalinya di kota Rockville, Maryland, diadakan Multified Film Festival. Sebuah ajang festival yang bertujuan untuk membangun komunitas kehidupan yang saling menghargai. Jerusalem adalah salah satu film yang diputar dalam film festival ini. Film ini berhasil menarik perhatian sekitar 300 penonton yang datang dari berbagai komunitas di area Washington, D.C. Film dokumenter Arahan Sutradara Daniel Ferguson ini bercerita tentang kehidupan di kota Jerusalem yang sangat kuat dengan unsur sejarah Yahudi, Islam, dan Kristen. Sementara film dengan tema perjodohan yang diatur mendapat sambutan yang sangat bagus. A Range adalah film yang bercerita tentang dua gadis muslim dan Yahudi menghadapi problema yang sama, dijodohkan oleh orang tua mereka. Saya pikir sangat penting untuk memiliki event ini dan untuk memiliki film ini yang mempromosikan idea dialog interfaith, dan mempromosikan idea untuk memperkenalkan orang lain, dan mempromosikan idea kemampuan, harmoni, dan kebaikan. Naratama dan Yogi Leksono melaporkan untuk Voice of America. Hai, nama saya Hena Khan, dan saya hanya ingin mengharap Anda selamat menikmati untuk bulan Ramadhan yang luar biasa, dan selamat menikmati untuk bulan yang luar biasa, dan makan yang luar biasa. Ya, pemirsa lewat liputan targi, maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini, Ramadhan di Amerika Serikat. Kalau misalnya Anda ingin menyaksikan lagi dunia kita atau liputan-liputan VOA yang lainnya, langsung saja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga nonton lagi dunia kita serta program VOA yang lain di channel YouTube kami, VOA Indonesia. Iya, dan jangan lupa juga cari kami di Facebook karena akan ada banyak live Facebook dengan kata kunci dunia kita. Juga jangan lupa ikuti follow akun Twitter kami di VOA dunia kita. Iya, dari Dianet Center in America di Lanham, Maryland. Saya Arya Tnabudianto. Dan saya Ryo Tuasiko. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga puasa kita lancar. Semoga lancar. Iya, sampai ketemu lagi minggu depan. Daaah. Sampai jumpa.